Hampir dua bulan bergulir pembunuhan Tuti dan Amalia belum juga terbongkar. Puluhan saksi termasuk Yosef, suami korban, berkali-kali dipanggil penyidik sebagai saksi. Kuasa hukum Yosef pun membeberkan kondisi kejiwaan terkini kelayinnya tersebut. Polres Subang dibantu Polda Jabar dan Bares Krim Polri masih terus bekerja mencari bukti-bukti dan petunjuk yang dapat membantu membongkar kasus tersebut. Pada Sabtu 2 Oktober 2021, pihak penyidik melakukan otopsi ulang terhadap jenazah kedua korban. Selama 50 hari kasus tersebut terjadi, sejumlah saksi kunci dipanggil hingga belasan kali untuk dimintai keterangan. Yosef sendiri setidaknya sudah dipanggil sebanyak 13 kali oleh penyidik. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, menyebut secara kejiwaan Yosef kelelahan terus diperiksa polisi. Belum lagi ia juga lelah dengan tudingan miring di media sosial terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut. Dikutip dari tibujabar.id, hal itu disampaikan Fajar saat dikonfirmasi di kantornya pada Kamis 7 Oktober. Setahnya itu, lingkungan sekitarnya juga seringkali memojokkannya sebagai pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Kendati demikian, Fajar menyebut Yosef sendiri akan terus tegar sampai pihak kepolisian berhasil mengungkap siapa dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Fajar juga menyebut jika Yosef menggelar pengajian di hari ke-50 pasca istri dan anaknya terbunuh. Pengajian tersebut digelar di rumah keluarganya yang berada di Desa Bunihayu, Kejamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selepas asar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!